Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ketika kalian membeli unit set top box maka biasanya di bagian belakang ini akan ditemukan 2 buah colokan ya yang pertama adalah untuk antena keluar dan biasanya disini bertuliskan antena in atau RF in dan yang satunya lagi colokan bertuliskan antena out atau RF out nah mungkin dari kalian belum paham ya buat apa sih fungsi dari RF out atau antena out ini nah untuk memahaminya mari kita simak video ini bersama-sama oke untuk menghubungkan set top box ke TV biasanya kita menggunakan koneksi AVI ataupun HDMI ya dan itu sudah lumrah digunakan tetapi kalau misalnya kabel AVI kalian rusak ataupun penerima AVI di TV rusak maka kalian bisa menggunakan HDMI ya tetapi kalau misalnya HDMI juga rusak maka kalian ada alternatif lain yaitu menggunakan RF out atau antena out caranya kalian memerlukan sebuah colokan seperti ini ya ini namanya RF female ya bentuknya seperti ini dan kita hubungkan ke sini nah untuk mendapatnya kalian bisa di toko elektronik ataupun di toko online seperti ini dihubungkan dan untuk bagian yang satunya lagi kita memerlukan untuk RF yang satunya lagi nah seperti ini sama ya seperti ini colokannya dan ini dihubungkan ke TV ke bagian antena nah berikutnya untuk colokan ini kita hubungkan ke antena yang ada di TV nah ini slot antena yang ada di TV kita hubungkan saja oke berikutnya untuk di TV kita pilih switch atau masukannya dari antena jadi untuk set top box ini nggak usah di otak atik ya cukup menyala saja untuk kontrol segala macamnya dari TV karena kita sudah menggunakan kabel antena untuk melakukan pencarian channel sekarang di sini di TV kita lakukan pencarian channel secara otomatis ya tentunya kalian sudah pada tahu kita masuk ke program kemudian lakukan untuk pencarian otomatis oke oke sudah berhasil dan di sini saya mendapatkan 27 program TV digital dan 15 TV biasa atau TV analog ya tetapi ada satu kelemahannya teman-teman ya jadi kalau misalnya kita menggunakan koneksi dari antena ini kemudian dihubungkan ke TV analog maka ketika siaran TV analog hilang dia tidak akan bisa menerima siaran lagi ya jadi tetap saja untuk TV yang digunakan harus TV digital oke mungkin senang saja untuk video kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh